Terserah saya mau menyembah orang gondrong, manusia gondrong. Seandainya Yesus masih hidup hari ini ditanya, Tuhan apakah agama Anda? Pasti Yesus akan menjawab, agama saya muslim. Karena Yesus berserah diri pada Allah, Yesus tidak akan mengatakan agamanya Kristen. Karena jemaat pertama tidak disebut Kristen saat Yesus sudah tidak ada, yaitu Paulus, Bernabas, menajar, dan menetap di Antioquia selama setahun. Muslim artinya berserah diri, Muslim bukan berarti pengikut Muhammad, tapi Muslim artinya berserah diri, Adam Muslim, Abraham Muslim, Moses Muslim, Yesus juga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ifwan vilah. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nima. Kali ini kami menyuguhkan cuplikan video pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia mengatakan Yesus adalah Muslim, karena Yesus berserah diri kepada Sang Pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Pendeta ini memberikan pernyataan yang sangat mengagetkan. Baik Ihwan vilah, mari kita simak tapi jangan diskip biar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Saifuddin Ibrahim penyebaran kebencian terhadap Islam. Nah inilah yang gak dipahami oleh kaum celana pendek itu, masa Pendeta buronan kok diikuti oleh orang Kristen. Itu yang menjadi bagian perhatian mereka. Jadi bukan masalah saya ini buronan. Kalau kamu tahu sejarah Alkitab itu semua itu buronan. Musa buronan dari Fir'aun. Yesus Kristus buronan dari seluruh manusia pemimpin dunia waktu itu yang membenci kebenaran dan keadilan. Semua buronan. Masa buronan diikutin? Ikut dong. Mengikuti apa? Apakah kata Alkitab tentang mengikuti keselamatan? Nah dia bilang, mengikuti apa? Menyembah manusia gondrong. Kamu selalu ngomong menyembah manusia. Lah kalau saya menyembah manusia, apa urusan kamu? Merugikan kamu. Nyusahin kamu. Tidak apa-apa. Semua saya mau menyembah apa kek? Saya mau menyembah batu, itu urusan saya. Kami tidak ribut. Kalau saya mau menyembah batu, itu urusan saya. Yang penting kamu jangan ambil itu batu, lemparkan ke saya. Inilah yang disebut kriminal. Manusia mau menyembah apa saja, terserah. Terserah saya mau menyembah orang gondrong, manusia gondrong. Seandainya Yesus masih hidup hari ini ditanya, Tuhan apakah agama Anda? Pasti Yesus akan menjawab, agama saya muslim. Karena Yesus berserah diri pada Allah, Yesus tidak akan mengatakan agamanya Kristen. Karena jemaat pertama tidak disebut Kristen saat Yesus sudah tidak ada, yaitu Paulus. Bernabas menajar dan menetap di Antioquia selama setahun. Muslim artinya berserah diri. Muslim bukan berarti pengikut Muhammad, tapi muslim artinya berserah diri. Adam muslim, Abraham muslim, Moses muslim, Yesus juga muslim. Sebenarnya kami tidak beragama, kami tidak perlu agama. Yang kami perlu Tuhan. Nanti ribut masalah perpuluhan, ribut masalah persembahan. Tidak begitu. Makanya saya membuka donasi sendiri, supaya tidak ribut. Karena saya tidak punya gereja, dan saya tidak punya perpuluhan. Perpuluhan itu di gereja. Jadi mereka mengira bahwa Saifuddin Ibrahim itu menjaga perpuluhannya. Supaya kaya. Supaya tidak kerja. Kamu tidak kira bahwa ini adalah kerja. Kerja di dalam Kristen itu adalah melayani. Paulus tidak disebut apa kerjanya. Paulus membuat tenda untuk dijual supaya dia tidak minta-minta kepada jemaat ketika dia melayani berada di mana-mana. Tapi di Kristen itu tetap saja persembahan. Memberikan persembahan. Sudah biasa. Orang memberikan kamarnya, rumahnya kepada kami di Amerika ini. Malah rebutan. Nanti kalau sudah selesai, Bapak nanti tinggal di rumah kami sebulan. Karena mereka tahu, penderitaan kesusahan kami. Kami hanya membawa koper doang kalau pindah. Mereka senang rumahnya dipakai untuk siaran live pendeta Saifuddin Ibrahim. Itu bukan masalah persembahan. Bukan maka cari duit. Nanti kalau Nabi Yesus tidak bertanggung jawab soal surga bagaimana. Soalnya bentar lagi turun ke bumi. Dan siapa yang ngurus surga? Yesus anak manusia, Yesus sarapan, Yesus suka makan ikan goreng, dia tukang kayu. Yesus menyuruh murid mencuri keredai, Yesus sunat ketika bayi. Yesus anak manusia benar. Karena menyandarkan bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini adalah anak manusia. Tetapi Yesus itu bibit dari rohol kudus, dari Allah. Yesus sarapan, Yesus suka makan ikan goreng, dia suka. Sama dengan kita ini, dia tukang kayu. Yesus emang tukang kayu. Supaya apa? Supaya orang Kristen memahami bahwa bagaimana Yesus itu benar-benar kelihatan manusianya. Ya, harus benar, saudara-saudara. Itu sebabnya hanya saya yang berani ngomong ini. Ini supaya apa ini, gendis? Maria manusia, Yesus anak manusia. Anak kucing meong-meong. Alkitab Kristen sumber malapetaka di seluruh dunia. Perampokan, perakang, perpercabulan semua bersumber dari Alkitab Kristen. Ada pun yang diceritakan di dalam Alkitab tentang percabulan. Orang-orang di dalam Alkitab, itu harus diceritakan sebagai bukti sejarah Daud mencabuli, tidur dengan istri orang. Itu diceritakan di dalam Alkitab Samuel. Harus diceritakan semuanya. Supaya apa dengan kata-kata Tuhan kepada Daud menegur, Anak turunanmu tidak akan jauh dari pedang. Akan kena pedang semua. Jadi keturunan Daud itu begitu. Maka bertobatlah Daud. Jangan coba-coba berzina. Nanti anakmu akan kena. Siapa saja, hai orang Kristen. Kamu suka mencabul. Maka kena pada anak-anakmu. Begitu. Fernie Sambo, itu kena juga nanti. Kena kepada anaknya. Kena juga bersama istrinya. Inilah yang diceritakan dengan terus terang oleh Alkitab itu. Tentang 10 perintah Alkitab jangan dilanggar. Walaupun kita orang Kristen. Karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu berkait erat. Antara satu dengan yang lain. Oke. Terima kasih ya. Demikian Ihwan Vilah cuplikan video yang sangat mengagetkan kita semua. Tapi Tukang Ngimak percaya karena Ihwan Vilah selaku netizen yang cerdas. Tentunya Ihwan lebih memahami apa maksud semua ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.